Polda daerah istimewa Yogyakarta bersama jajaran terus melakukan upaya persuasif untuk mencegah terjadinya kejahatan jalanan atau yang oleh banyak kalangan disebut klitih yang melibatkan kalangan pelajar. Apalagi dalam catatan Polda D.I.E. masih sering terjadi kejahatan jalanan yang biasanya motif aksi tersebut adalah balas dendam antar kelompok pelajar. Kejahatan jalanan atau klitih di wilayah daerah istimewa Yogyakarta sampai saat ini masih sering terjadi. Aksi kekerasan di jalanan ini kebanyakan melibatkan kalangan pelajar, baik pelajar SMP maupun pelajar SMA atau yang sederajat. Bahkan pada pekan ini juga hampir terjadi aksi kejahatan ataupun kekerasan jalanan yang melibatkan pelajar di wilayah Kabupaten Bantul. Beruntung ada sejumlah orang yang peduli dan kemudian menghubungi polisi, sehingga kekerasan jalanan tersebut dapat digagalkan. Untuk meningkatkan kepedulian kalangan pelajar membantu mencegah terjadinya kasus kejahatan, Polda Daerah Isimewa Yogyakarta menggelar forum discussion group yang menghadirkan kalangan pelajar SMP dan SMA dengan arah sumber AKP Rumpoko, Kasat Bimas Polres Bantul dan Bagus Jalu Anggara, Kabit Bina Ideologi Kesbangpol Kabupaten Sleman. Panit 1 Subdit 4 Direkturat Intelkam Polda D.I.E. Ibda Revaldo Cahyo Prakoso menjelaskan, berbagai upaya dan kegiatan terus dilakukan Polda D.I.E. guna meredam dan menghilangkan kejahatan jalanan yang melibatkan anak-anak. Agar bisa memberikan sedikit komunikasi dua arah, agar kita bisa saling mengerti mengenai dampak kejahatan jalanan, kita bisa mengetahui indikasi-indikasi kejahatan jalanan dan bagaimana caranya untuk mencegah kejahatan jalanan tersebut. Kalau dari data yang ada, sebagian besar pemicunya adalah revenge, balas dendam antara geng, dan pemicunya itu ada yang dari chat, ada yang dari grup, atau sosial media, sebagian besar itu. Melalui kegiatan ini diharapkan para pelajar memahami bagaimana mencegah terjadinya kejahatan jalanan dan menjadi pelajar yang berprestasi. Demikian Tri Hartanto, TVRI Yogyakarta melaporkan.